Cryonics bertujuan untuk memberi orang kesempatan untuk hidup kedua kalinya. Sebuah penelitian bersejarah di Inggris mengumumkan bahwa seorang gadis berusia 14 tahun yang meninggal karena kanker harus dibekukan tubuhnya secara cryogenically. Sekali lagi memberikan sorotan pada proses kontroversial yang dikenal sebagai cryonics. Cryonics adalah prosedur yang melindungi tubuh manusia pada suhu rendah setelah kematian dengan harapan tubuh dapat dihidupkan kembali di masa depan. Proses harus dimulai 2 menit setelah seseorang dinyatakan tewas secara hukum. Meskipun jantung telah berhenti berdetak, masih ada beberapa fungsi otak selama periode ini. Sehingga resusitator jantung paru-paru digunakan untuk menstabilkan tubuh dan menjaga otak disertakan dengan darah dan oksigen. Pada langkah berikutnya dari proses, anti-koagulan disuntikan ke dalam tubuh untuk menghentikan pembekuan darah selama transit darah. Tubuh kemudian diberikan es dan diangkut ke fasilitas cryonics. Sekali di sana, sebuah proses yang disebut vitrifikasi dimulai, di mana darah diganti dengan cairan cryoprotektan anti-beku. Hal ini dilakukan untuk mencegah sel-sel dari membeku dan untuk menghentikan pembentukan kristal es di sekitar organ-organ pada suhu yang sangat rendah. Tubuh kemudian ditempatkan pada tempat tidur es kering sampai mendingin. Setelah cukup dingin, tubuh akan ditransfer ke wadah yang pada gilirannya diturunkan. Kelogam tangki yang lebih besar yang penuh dengan nitrogen cair, antara 4 hingga 6 mayat dapat ditemukan di tangki. Mereka disimpan dalam kepala menghadap ke bawah untuk memastikan otak akan tetap berada di dalam cairan dingin, bahkan jika ada kebocoran dalam wadah. Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan pada bulan Oktober bahwa seorang gadis berusia 14 tahun memiliki hak untuk dibekukan setelah orang tuanya tidak setuju tentang apakah ia harus menjalani proses. Sebelum dia meninggal, gadis menulis kepada pengadilan mengatakan dia ingin kesempatan untuk hidup lagi, bahkan jika butuh 200 tahun bagi para ilmuwan untuk membangunkannya. Sekitar 350 orang telah dibekukan cryogenically sejak 1960-an, termasuk beberapa ilmuwan terkemuka dan legenda baseball Ted Williams. Namun, belum ada teknologi untuk menghidupkan kembali seseorang yang telah dibekukan cryogenically dan belum ada bukti bahwa hal itu dapat dilakukan. Ayo download aplikasi terfavorit kami sekarang juga. Tunggu apa lagi?